Intro Bulan Juni ini, Gereja Marshal Magelang ada tema yang baru kita berusaha, kita ada meal pertama, meal-meal berikutnya gitu. Itu tetap sepanjang tahun ini visi dari sinode year of praise and provision tetapi kita di dalam gereja lokal masing-masing ada tuntunannya masing-masing dan bulan ini kita sampai di dalam tema discipleship dan minggu lalu Pastor Anita sudah mengawali dengan sangat baik beliau menyampaikan untuk kita mengasihi, amin. Saya masih ingat ya mengasihi jadi bayi rohani terus tapi jadilah dewasa di dalam Tuhan karena kalau bayi rohani akan jadi beban, kalau jadi bayi rohani itu akan nyandung banyak orang karena fokusnya selalu pada dirinya sendiri. Tapi tidak demikian dengan orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia mengenal apa yang menjadi kerinduan hati Tuhannya Allah kita, Tuhan Yesus kita. Setelah itu mari kita akan terus diperlengkapi sepanjang bulan ini untuk menjadi murid-murid Kristus yang semakin serupa dengan dia, mengalami kepenuhan di dalam dia dan kita juga akan membawa seorang demi seorang untuk mengikut Yesus. Follow me for I follow Christ, amin. Haleluya. Mari kita akan belajar bersama-sama sebelum saya buka ayat dari perenungan firman Tuhan hari ini, saya rindu bercerita sedikit tentang discipleship, sebenarnya tahun lalu saya sudah menyampaikannya tapi ada baiknya untuk refresh kembali, mungkin ada diantara kita lupa ya. Apa itu discipleship, apa itu pemuritan discipleship, it's relationship, discipleship is all about relationship. Pemuritan itu adalah sebuah hubungan, itulah inti kunci daripada pemuritan dan tahukah kita harus hidup di dalamnya sebab kalau gereja kehilangan budaya pemuritan ini maka tidak lain. Gereja itu akan menjadi sebuah seumpama seperti sebuah pabrik yang hanya bisa melahirkan bayi-bayi rohani saja tapi tidak bisa mencetak murid-murid Kristus. Padahal Yesus membentuk atau menjadikan sebuah gereja kumpulan orang percaya eklesia disitu untuk diekwip, diperlengkapi ya untuk menjadi murid-murid Kristus yang memuridkan dunia ini. Itulah strategi Allah satu-satunya dalam pemuritan yang Tuhan pakai, discipleship pemuritan adalah strategi Allah untuk mentransformasi dunia, dunia di sekitar kita melalui saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin, pemuritan adalah sebuah hubungan, jadi mesti disengaja karena hubungan, hubungan dengan orang lagi. Kalau dengan barang tidak bisa, satunya juga tidak bisa interaksi, tapi orang harus disengaja, jangan cuek ya. Jadi orang, saya berdoa, gereja Marsyaron, magelang punya DNA yang sama dengan gereja yang Tuhan sudah beri untuk kita ada, digembalakan, dimuridkan. GMS ini punya DNA-nya apa? GMS ini punya DNA, tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan selalu responsif terhadap panggilan Allah di dalam hidupnya untuk menjalankan misi Yesus, untuk mengerjakan amanat agung Tuhan di mana kita berada. Jadilah garam dan terang, jadilah inspirasi di mana kau berada, jemaat yang dikasih Tuhan. Jadilah berkat dan kesaksian di sana, biar nama Tuhan yang disebut dalam hidupmu terpuji, ternama, dan termasyur. Yang rindu katakan haleluya. Seperti itu, karena benar kenyataannya ada banyak orang di luar sana yang mencari membutuhkan jawaban dan saya selalu ingatkan dan ada banyak diantaranya akan menemukan jawabannya melalui kesaksian hidup orang-orang yang dipilihnya menjadi murid-muridnya. Haleluya, dan pemuridan itu intinya ada tiga, yaitu pemuridan itu adalah hubungan dengan Allah kita, connect to God, connect to others, and connect to the lost too. Jadi pemuridan itu adalah connect dengan Tuhan, connect dengan sesama, sesama murid, sesama orang percaya, juga akhirnya kita connect dengan orang-orang yang jauh, yang belum mengenal Tuhan, yang berulih kasih karunia. Justru melalui hidupan kita, mereka berulih kasih karunia dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin, ya. Sebab itu pastikan diri kita ada di gereja ini, jangan jadi jemaat yang biasa, kita harus terus tahu mengenali gereja ini, apa tujuan. Tuhan punya tujuannya khusus ya, setiap gereja itu punya panggilan khusus. Dan kalau saudara kita semua ada di gereja ini, mari beri diri untuk dimuridkan, dan sehingga pada waktunya perkenanan Tuhan kau pun akan memuridkan yang lain. Amin, setiap orang yang memuridkan harus connect dengan Tuhan dulu, karena kalau kita gak connect dengan Tuhan dulu, apa yang akan kita sampaikan untuk memuridkan? Ibaratnya orang tua mau mengajar anak, apa nasihatnya kalau dia tidak belajar dulu daripada firman Tuhan. Sehingga itulah analoginya, kalau kita dipercayakan dalam kehidupan kita, leader-leader CGL, coach TL, belum nanti satu hari segera dalam perkenanannya tahun ini ada TL, YL muncul juga. Di sanalah kau harus ter-connect dengan Tuhan, sehingga perkataanmu diurapi Tuhan dan akan memberi faydah kehidupan seorang demi seorang lagi. Amin, dan engkau yang dimuridkan, engkau juga akan dikonekkan dengan Tuhan, bukankah perjumpaan dengan Tuhan itu selalu mengubahkan hidup kita? Kita yang dahulu bagaimana ketika kita ketemu dengan Tuhan, kita diubahkan jadi baru. Beroleh pengharapan, beroleh tujuan hidup, sehingga kita tahu makna hidup benar, makna arti hidup yang sejati dalam setiap kita. He calls your name, Tuhan memanggil namamu sejak masih jadi bayi bakal anak, dia sudah mengenal kita, lebih daripada orang terdekat sekalipun. Sebab itu dia juga siapkan rencana yang besar dalam hidup kita melalui gerejanya, hiduplah, tinggallah di dalamnya. Amin, maka kita akan berbuah-buah lebat, haleluya. Saya masih belum masuk ke firman karena ini sangat excited sekali, sangat excited sekali, haleluya. Dan ini adalah inline dengan visi gereja Marsyaron, bapak ibu saudara visi gereja Marsyaron ini adalah gereja sel yang apostolik dan profetik, betul? Gereja sel yang apostolik, jadi pastikan anda ada dikembalakan di CG, gak cukup hanya ibadah raya seperti ini. Betul, kita ini diberkati dengan setiap ibadah, bahkan nanti kita akan mendengar kesaksian dari jemaat yang mengalami ujizat Tuhan ketika mereka beribadah. Ibadah kita ini diurapi Tuhan, bapak ibu, ada hadirat Tuhan di sini. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pun menjaga kekudusan sehingga kita bisa masuk dalam tempat kudus berjumpa dengan Allah kita. Yang akan membuat hidup kita tak pernah sama lagi. Sob itu, ayo mari, terlibat mari. Ada di CG, gak hanya di ibadah umum saja tapi lebih daripada itu dalam keseharian kita, kita ada di CG. Karena visi gereja ini gereja sel yang apostolik dan profetik lagi. Apostolik itu diutus. Ketika kita dimurutkan di connect group, kita diajari keberanian firman Tuhan. Akhirnya kita diutus ke marketplace dimana kita berada, di lingkungan sosial masyarakat, rumah tangga, keluarga. Jadi Yerusalem kita dulu, betul gak? Jadi bagaimana kita dengan orang tua kita, kita mengasih, kita menghormati mereka, melayani mereka sebagai anak. Sebagai orang tua kita juga menjadi teladan buat mereka. Kita diajari ada hikmat Tuhan yang Tuhan beri di dalam setiap pemuritan yang ada di dalam connect group. Akhirnya juga dilanjutkan bukan hanya diutus tetapi sebagai profetik juga. Bukan hanya apostolik dan profetik untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi seorang, demi seorang, demi seorang lagi. Karena pemuritan discipleship adalah hubungan, hubungan dari seorang demi seorang lagi. So perhatikan hidup kita, kita gak bisa bertumbuh dewasa hanya sendirian saja. Kita butuh orang lain untuk membentuk menajamkan. Firmanya berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sebab itu kita bertuh orang lain untuk membuat kita semakin tajam dan dewasa, matang di dalam karakter, berkenan di hatinya Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk respon yang benar, bukan hanya baik menurut kita tapi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa kami dalam penggembalaan adalah setiap jemaat hidup menurut kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sesuai dengan panggilan juga, apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Katakan amin, oh haleluya. Inilah definisi gereja juga dalam satu kata, saya ingatkan ini review masih. Definisi gereja dalam satu kata, tidak lain adalah pemuritan. Gereja kalau meninggalkan yang satu ini, I think akan menjadi gereja yang disebut dalam kitab pahyu. Hidup, mati selagi hidup, tinggal tunggu waktu aja akan habis lenyap, tinggal nama. Berapa banyak gereja di luar negeri, saya pernah ke Eropa juga waktu itu melihat sendiri. Gereja megah, besar-besar, wow so amazing gereja ini. Dengan lihat bangunannya aja, wow. Berapa duit ini untuk membayar, untuk membangun. Gede banget, megah sekali, banyak orang foto-foto. Tapi banyak pula didapati gereja-gereja yang besar itu menjadi museum saja. Ada yang dijual bahkan, karena gak ada orang lagi. Gak ada kehidupan di dalamnya. Yesus juga mengenubuatkan kan, mengajar murid-murid. Bagaimana orang-orang yang seperti itu, seperti kuburan saja. Di atasnya bagus, perselen, cantik, indah, bersih, apa. Tapi dalamnya gak ada kehidupan. Saya berdoa gereja Malaysia Rumah Gelang, memiliki kehidupan, pemuritan. Jangan pernah tinggalkan ini, bahkan saya berdoa setelah sebulan ini kita akan nanti berlengkapi dalam pemuritan. Itu akan menjadi gaya hidup kita. Apapun profesimu, engkau sebagai guru, bisnis pen pengajar, apapun pengusaha, apa ya saya sebutkan pengacara semuanya. Apa profesi sebut semuanya yang bisa. Goalnya cuma satu. Untuk membangun kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab jika tidak demikian, kita akan lost in the process. Kita akan jadi apa-apa, seperti kita lari, treadmill, tapi tidak sampai kemana-mana. Hanya di tempat saja. Sama-sama capek, sama-sama keringetan. Ya kan, tapi tidak sampai kemana-mana. Perhatikan keadaanmu. Perhatikan keadaan kita. Ayo kita terlibat. Ayo kita ambil bagian. Ayo kita berjalan bersama. Dan janjian bersama-sama juga. Untuk dapat menyelesaikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Rencananya atas setiap hidupan kita. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan haleluya. Dengarkan ini. Tanpa Allah kita tidak mampu. Betul. Tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Yohanes 15. Dia lah pokok akulah pokok anggur. Kamu ranting-ranting. Kita tidak menempel pada sumbernya. Kita ini menjadi apa? Kering kita. Selain kering, buat apa? Kalau tidak dapat berbuah, selain dipotong, dibakar. Kita dicampakkan. Hidup kita harus penuh buah-buah kehidupan. Buah-buah kebenaran. Buah-buah roh itu akan matang dalam hidupan kita. Ketika kita selalu connect dengan Tuhan. Connect dengan orang-orang. Kita mendengar, dimuridkan, digembalakan. Diarahkan. Kita selalu akan berjalan di dalam pusat kehendak Tuhan. Hati kita juga akan selalu terjaga. Jawab itu ada firman Tuhan kan di Amsal. Jagalah hatimu dengan sekolah kepasdaan. Di situ terpanjar kehidupan. Ada banyak orang menjaga fisiknya sehat. Betul pandemi ini apalagi. Kita jaga jarak. Kita harus benar-benar berhikmat untuk itu. Tapi lebih penting daripada itu juga. Jagalah hati karena dari situ terpancar kehidupan. Jagalah dengan sekuat tenaga. Dari situ kehidupan kita sesungguhnya nyata. Jadi kalau kita menjaganya hati itu kalau dibelah ada dua ya. Hati hamba, hati Bapak. Miliki kedua-duanya. Biar hati kita enggak berubah selalu. Walaupun kenyataannya orang itu bisa berubah hatinya pun bisa berubah. Sebab itu biar ketika kita dengar firman Tuhan seperti pagi hari ini. Kita diingatkan kembali. Ya, ya, aku ini hamba Tuhan. Dimanapun berada. Apapun profesiku. Sebagai orang tua, anak. Sebagai guru, murid. Sebagai apapun. Profesiku, apapun beradaanku. Aku tahu tujuan. Aku tahu apa yang menjadi kehidupan Allah dalam hidup kita. Ya, haleluya. Tetapi tanpa kita Allah tidak mau. Ini masalahnya. Kalau ada banyak orang Tuhan kasih. Bahkan setiap orang itu Tuhan berikan panggilan yang khusus. Saya percaya itu. Tapi ada banyak orang melewatkannya, meluputkannya. Mereka tidak hidup di dalamnya. Karena mereka tidak taat untuk melakukannya. Mereka tidak meresponi panggilan Tuhan tersebut. Tuhan bisa pakai semua. Bahkan Alkitab menulis. Dia pun bisa bangkitkan keturunan Abraham dari batu-batu untuk memuji-muji dia. Dia maha besar. Dia tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia Tuhan. Ya, kan dia sanggup melakukan segala perkara. Tapi kalau saya sebagai hamba Tuhan mengenal hati Tuhan. Katakanlah seperti itu. Tuhan tidak mau. Dia hanya mau memakai kita. You and me. Saudara dan saya. Jadi, setiap hidup kita itu punya part, punya bagian yang khusus. Pasel-pasel yang khusus. Dimana kita ditempatkan. Terus. Untuk melihat keindahan karya Tuhan. Menjadi maha karyanya Tuhan. Menceritakan kebesarannya. Amen. Haleluya. 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 Ayo, saya sudah selesai. Masuk ke ayat firman Tuhan. Untuk pengantar. Ini masih pengantar Bapak Ibu Saudara. Ya. Buka dengan saya ayat firman Tuhan. Tentang pemuritan ini. Yaitu pemuritan Paulus dan Timotius. Tahun lalu, selama satu bulan. Bulan Agustus. Kalau saudara ingat. Discipleship yang saya bagikan. Saya ring rohani firman Tuhan. Pemuritan Yesus dengan murid-muridnya. Tapi, bulan ini hari ini. Saya tergerak untuk bagi pemuritan Paulus dan Timotius. Ada banyak di Alkitab. Kita bisa contoh. Pemuritan demi pemuritan yang ada. Elia, Elisa. Musa dengan Joshua. Daud dengan teriwira. Pahlawan-pahlawan. Pahlawan 30 itu. Dan teriwiranya itu. Dan semua. Banyak sekali. Yang bisa inspirasi. Jadi berkat buat kita. Tapi, hari ini kita belajar bersama-sama. Dari pemuritan hamba Tuhan yang luar biasa. Rasul Paulus. Pertiga PB. Perjanjian baru ditulis oleh hamba Tuhan ini. Mari kita belajar bersama-sama ya. Dua. Timotius 3. Ayat yang 10 sampai 17. Dua Timotius 3. Ayat 10 sampai 17. Ayat 10. Berkata demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Cara hidupku. Pendirianku. Imanku. Kesabaranku. Kasihku. Dan ketekunanku. Berhenti di sini dulu. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Wow. Banyak tulisan-tulisan Paulus ini dalam sekali. Karena ini orang pintar sekali. Dia dididik dari kecil, besar, akademis. Oleh dosen terkenal, dosen terbaik. Di zamannya. Gamaliel namanya. Setelah itu. Dia sudah menjadi orang yang terdidik. Ya. Pintar. Tulisannya itu harus kita merenungkan. Sejenak. Gak bisa langsung kita mengerti. Kita harus pahami. Mengikuti ajaran. Tapi dia konsisten. Paulus ini konsisten sekali. Dalam pengajarannya. Cara hidupnya. Cara hidupnya itu selalu selaras. Dengan pengajarannya Bapak Ibu. Seperti yang pernah terucap. Ya. Dalam sebuah sharing firman. Seperti ini. Ajarkan yang engkau lakukan. Lakukan yang engkau ajarkan. Itu juga saya pelajari dari hamba Tuhan ini. Karena begitu cara hidup Paulus. Itu selalu selaras. In line. Dengan apa yang diajarkannya. Kepada murid-muridnya. Ya. Lanjut. Ayatnya masih jangan. Ayatnya dulu. Ke atas. Ya. Pendirianku. Pendirianku. Lihat. Paulus juga punya conviction. Keyakinan. Keteguhan. Iman pendiriannya. Dia tidak mudah goyah. Orang yang mengenal Allah. Hanya akan kuat dan bertindak. Kata firman. Paulus ini sudah memberi contoh. Teladan bagi kita semua. Pendiriannya. Beberapa waktu lalu. Saya ada meeting dengan all volunteers. Di gereja ini. Saya berbagikan tentang kehidupan Yohanes. Sejak zaman Yohanes. Sampai sekarang. Kata firman. Kerajaan Allah diserong. Dan orang yang menyerongnya. Berusaha untuk menguasainya. Hanya orang-orang yang menyerong lah. Yang akan menguasainya. Artinya apa? Hanya orang-orang yang mempunyai pendirian. Kegigihan dalam hidup mereka. Hidupnya akan matters. Di hadapan Tuhan. Hidupnya akan berarti. Berkenan kepada Tuhan. Akan dipakainya besar. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam hidupnya. Kalau tidak ada orang-orang yang conviction. Menyiapnya pendirian. Yang teguh. Kegigihan. Maka akan. Lambat laun akan ikut arus dunia. Yang sedang. Hilang. Habis binasa. Lenyap. Oleh dunia ini. Pilihan di tangan kita. Tuhan ciptakan kita itu. Bukan seperti robot. Ada hak. Ada. Pilihan. Ada. Apa? Pilihan. Keputusan. Pilihan dengan benar. Pilihan hidup. Ya. Hamba Tuhan. Kalau kita tadi jaga hati. Miliki hati hamba. Dan hati Bapak. Hati yang penuh belas kasihan. Hati hamba itu. Punya ciri. Kalau orang itu punya hati hamba. Cirinya. Sederhana saja. Dia. Menyerahkan hak hidupnya. Kepada tuannya. Lihat Paulus juga. Dengan semuanya. Itu. Dia tidak. Pandang. Dianggap sampah. Kata-kata yang dia tulis itu. Ingat gak. Aku pandangnya sampah. Aku berlari-lari pada panggilanku yang mulia. Supaya aku mendapatkannya. Kristus Yesus. Yang paling berharga itu. Karena ketika kita memiliki Yesus. Kita memiliki segalanya. Kita kehilangan Yesus. Apapun yang kita miliki. Ia akan nothing dan tak berarti. Yesus berkata juga dalam hati. Pasal 10. Kalau gak salah. Seorang. Yang memperbarang siapa mempertahankan nyawanya. Ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa. Kehilangan nyawanya. Karena aku justru. Ia akan memperolehnya. Bapak ibu perhatikan. Bagaimana kita hidup. Oke. Setelah slide ini. Next slide. Maksud saya. Cara hidup Paulus jalan dengan ajarannya. Dan tidak bertentangan dengan ajaran itu. Dasar kita melakukannya adalah. Kasih. Kasih lah yang nge-drive hidup kita. Jangan yang lain. Keinginan-keinginan kita. Bahkan semuanya. Bahaya sekali. Kalau orang itu di-drive. Oleh keinginannya. Karena orang itu kecenderungannya. Karena sudah jatuh dalam dosa. Bumi ini sudah terkutuk. Kecenderungannya akan menghalalkan segala cara. Demi untuk dapat. Apa yang dia mau. Berbahaya sekali. Kalau tidak dalam takut akan Tuhan. So hiduplah selalu dalam kasih. Dasar kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Jika kita bekerja. Kita melayani. Jika kita melakukan sesuatu apapun. Lakukan semuanya itu di dalam kasih. Bukankah Tuhan telah mengasihi kita. Maka kita dapat mengasihi dia. Dan sesama kita. Yes. Tuhan sudah mengasihi kita. Telah. Hari ini kita juga akan mengambil bagian dalam perjamanan kudus. Bukan. Sekutuan dengan tuku dan darah Tuhan. Ketahuilah ketika kita mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama. Justru. Kita akan semakin dikasihi. Oleh Tuhan. Dan oleh sesama juga. Hukum Allah itu selalu. Bekerja. Di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini pun tunduk di bawah hukum Allah. Namanya hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur. Akan kau tuai. Sepasti hukum gravitasi. Apa yang kita lemparkan sesuatu ke atas. Pastilah. Benda atau barang itu akan jatuh ke bawah. Sepasti itulah. Setiap hukum kebenaran. Kebenaran. Yang Tuhan berikan dalam hidupan kita. Yang akan kita ketahui itu. Dan akan memerdekakan hidup kita. Katakan amin. Haleluya. 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara. Seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Lystra. Semua penganiayaan itu kuderita. Dan Tuhan telah melepaskan aku. Daripadanya. Ada kata semua itu. Semua penganiayaan itu kuderita. Kata-kata itu bisa berarti seperti ini. Jemaat kasih. Itu hal biasa. Semua. Biasa. Banyak orang cerita. Wah semua itu. Itu biasa aja sih. Enggak yang luar biasa. Semua manusia juga mengalami penderitaan. Bahkan saya cerita satu kotbah yang lain. Ketika bayi lahir nguek. Kenapa langsung nangis? Kalau enggak nangis bahkan dipukul. Gitu biar nangis. Karena dia tahu. Dia lahir di dunia ini. Yang sudah jatuh dalam dosa. Ada perjuangan. Yang akan dia harus perjuangkan. Ketika dia bertumbuh besar nanti. Bahkan sampai kita hidup sekarang ini. Usia berapapun kita. Masih berjuang kan? Masih struggle kan? Sama-sama. Tapi indahnya adalah kita punya pengharapan. Di dalam Tuhan. Pencobaan atau ujian itu biasa aja. Enggak akan lebih kekuatan kita kok. Kata Tuhan. Cukuplah kasih karuni aku bagimu. Dalam kelemahan lah. Kuasa aku menjadi sempurna. Justru saat kita lemah. Kita kuat kata Paulus. Karena Tuhan di dalam kita. Dia menguatkan kita. Bahkan kita melewati semuanya itu. Di dalam kemenangan. Bersama dengan dia. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Ia menyebutkan ini. Untuk membesarkan hati Timotius. Dan kita yang sedang berada di dalam. Atau di bawah penderitaan. Kata-kata itu akan justru menghibur kita. Untuk menenangkan. Paulus sudah mengalami semua. Dia berkata tidak ada rahasia bagiku. Aku tahu apa itu kenyang. Aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu. Semua yang ditulis penderitaannya. Tidak ada yang menjadi rahasia. Dia pernah mengalami semuanya. Kita pun jauh. Kalau dibandingkan Paulus. Sangat jauh. Semua itu ditulis. Semua penderitaan itu. Itu untuk menenangkan hati. Timotius. Orang yang dimuridkan. Secara langsung oleh dia. Seorang muda. Usia 20-30. Ditulis. Oleh apa. Di suatu kitab. Talmud. Yahudi. Dia mengembalakan jemaat Ephesus. Yang dirintis oleh Paulus. 60 ribu jemaatnya. Digembalakan oleh satu orang muda. Ini usia 30-an. Karena dia punya mentor. Berbahagialah kita semua. Anda semua. Ketika ada di gereja mahasiswa. Engkau ada. Digembalakan dan dimuridkan. Ada leader-leader yang ada. Otoritas yang Tuhan taruh di atasmu. Menjaga. Berjaga-jaga atas jiwamu. Kalau kita enggak punya mentor. Enggak punya orang di atas. Bisa jadi orang tua. Betul. Tapi orang tua rohani juga. Kalau kita punya. Kita beruntung. Kita ini jagai. Karena kalau enggak punya itu. Ini dalam menjadi orang yang liar. Tak terkendali. Kecuali dengan kekang. Harus dicambuk dipukul. Masakan kita harus mengalami semuanya itu. Lanjutkan lagi. Ingat. Dunia ini enggak adil. Hanya Allah yang adil dalam segala jalannya. Bersyukurlah karena keadilannya. Ingat bagaimana juga Nuh. Dalam melakukan kehendak Tuhan. Mengalami aniaya. Ini tambahan saja. Tadi pagi ketika saya mempersiapkan. Ada tambahan. It's okay. PPT-nya di situ saja. Saya tambahkan Nuh juga. Mengalami aniaya. Merefleksikan hidup ini. Tetapi. Lihat. Lewat hidup Nuh. Seorang ini. Keluarganya. Istri anak-anak dan mantunya itu. Bahkan apa yang ada pada dia. Binatang-binatang itu semua. Beroleh keselamatan. Ketika. Semua seluruhnya dibinasakan Allah. Melalui aneh air bah. Betul atau betul. So kalau kita ini ada. Dimuridkan. Dikembalakan. Kita yang diuntungkan kok. Berilah diri. Dengarkan ini baik-baik. Ketika engkau. Kita. Saya juga. Saya juga punya mentor. Pastor Benat di Semarang. Dan gembala-gembala di Sinode. Dia juga memuridkan kami. Nanti bulan Juli kami juga ada. Dipanggil ke Surabaya. Untuk meeting. Untuk retret. Gembala-gembala. Untuk diekut. Untuk diperlengkapi. Untuk diajar. Untuk dijagai juga. Bersyukur. Jadi saya kembali. Kalau kita ini ada. Tuhan itu bukan hanya berkata-kata. Dalam hidup kita. Tapi dia. Akan berkata-kata. Tentang kita. Dia akan memprosmosikan. Dia akan merekomendasikan. Melalui mereka. Orang-orang yang Tuhan urapi di atas kita. Yang kita akan beroleh kasih karunia. Daripada Tuhan melalui hidup mereka. Ya. Kita akan dipromosikan. Diperluas daerah kapasitas kita. Diperbesar. Akan diberikan kepadamu satu talenta. Demi satu talenta lagi. Sehingga nyata kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Wow. Hidup yang kayak gitu loh. Hidup yang sejati. Kalau enggak. Akan sia-sia segala. Berlalu begitu aja. Jalan dosa. Itu selalu merosot ke bawah. Dan buruk menjadi semakin buruk. Menyesatkan dan sesatkan. Ayat selanjutnya. Next. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah pada. Di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan. Dan disesatkan. Ya. Orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Welcome to the world. Inilah kita hidup di jaman. Atau dalam keadaan yang seperti itu. Jalan dosa itu selalu merosot ke bawah. Buruk. Semakin buruk. Menyesatkan dan disesatkan. Mereka yang menyesatkan orang. Juga akan menyesatkan dirinya sendiri. Tapi tidak demikian orang-orang yang memberi diri untuk dimuridkan. Mereka akan selalu ada di dalam perlindungan. Rencana Allah. Kasih karnia Allah. Selalu ada. Cukup bagi mereka. Ayat 14 Tetapi endaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ini indahnya. So beautiful. Pemuritan terjadi. Paulus memuridkan Timotius. Melewat surat-suratnya. Janganlah orang mengalap engkau rendah karena kau mudah. Jadilah teladan dalam perkataanmu. Tingkahlah kamu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Jadilah teladan. Paulus banyak menulis menasihati Timotius ini berpesan. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tetap berpegang pada kebenaran yang engkau telah terima. Dan engkau yakini juga. Seperti itu. Kita bersyukur kita semua. Anda dan saya. Tidaklah diajar oleh orang-orang yang jahat yang ditulis seperti firman Tuhan diatasnya tadi. Orang jahat, penipu, dan semuanya. Penyesat. Yang menyesatkan. Bener kan? Apa selama firman di mimbar ini ada penyesatan? Saya rasa tidak. Kita semua justru suara kebenaran yang kita dengar. Hati Tuhan yang kita bisa rasakan. Melainkan oleh orang yang baik. Leader-leader di atasmu itu orang-orang yang terpilih. Di antara sekian banyak orang. Mereka pun jadi anak. Akhirnya dia jadi bapak. Mulailah jadi anak. Setiap kita berapapun usia. Sudah semua di hadapan Tuhan sama kita ini. Ya kan? Jadilah anak dulu. Buka pada waktunya ketika kita setia. Kita ini berbuah, bertumbuh. Jadi anak, menjadi orang dewasa. Menjadi bapak rohani. Bagi sekelompok orang. Amen. Kita ini digembalakan. Kita dimuridkan oleh mereka orang-orang yang baik itu. Yang sudah mengalami sendiri kuasa kebenaran. Yang mereka ajarkan. Kepadamu. Kepada kita. Benar gak kita ini diajar? Dan kebenaran. Disampaikan isi hati Tuhan. Dan siap bahkan orang-orang itu. Pemimpin-pemimpin kita. CGL coach itu. Siap untuk menderita. Demi kebenaran itu. Artinya dia menjadi teladan. Dia melakukan dulu. Gak hanya ngomong. Perintah. No. Dia melakukan. Sudah nyata lewat buahnya. Buahnya itu meneguhkan hidupnya. Dan dengan demikian memberikan bukti sepenuhnya. Akan keyakinan mereka. Akan kebenaran. Kebenaran itu. Wow. Hidupnya tidak menjadi satu sandungan. Gitu loh saudara. Sehingga kita bersyukur. Kita ini ada. Di dalam pemuritan. Jangan keluar. Jangan keluar daripadanya. Jangan keluar daripadanya. Oke. Saya sampai disini. Saya berhenti. Tetapi saya akan lanjutkan beberapa ayat. Kemudian. Saya mau panggil diantara saudara-saudara. Jemaat terkasih. Torang dan Evan. Please welcome disini. Maju ke depan. Saya ada pertanyaan. Kepada mereka. Menjadi contoh. Buat kita semua. Bapak ibu saudara sekalian. Kenapa. Dua orang ini saya. Bukan spesial bagaimana. Come on. Come. Move forward. Ini hanya contoh saja. Saya yakin banyak leader. Bahkan semua. Saya bisa. GR. PD. Semua pemimpin di gereja ini. Memiliki nilai-nilai yang sama. Karena pengajaran juga sama. Tapi izinkan dua orang ini mewakili Anda. Ya. Miliki kendahan hati. Ada waktunya mungkin. Anda juga nanti ada waktunya untuk. Dibawa Tuhan. Lebih lagi ya. Oke. Evan. Torang. Jujuh Tuhan ya. Haleluya. Biar kita semua jadi role model. Jadi telah dan contoh. Contohnya Evan. Ini CGL. Ini member CG. Evan namanya. Nah. Evan. Boleh ceritakan sedikit lagi. Apa. Ini terjadi pemuritan. Saya tahu. Saya juga ada di dalam kehidupan mereka. Terjadi pemuritan. Ini contoh. Jadi kita gak hanya di kognitif. Dalam akal pikiran saja. Tapi real. Kehidupan sehari-hari. Evan. Apa yang kau rasakan. Apa yang kau alami. Perubahan hidup apa. Yang terjadi dalam hidupmu. Ketika kau memberi diri dimuritan. Kau ada. Di dalam pemuritan. Di dalam CG. Contohnya. Dan kau digembalakan oleh. Bang Torang ini. Bisa ceritakan. Gini. Awalnya. Micnya lebih dekat lagi. Lebih keras. Oke. Awalnya itu. Saya diingatkan sama teman. Untuk. Ibadah. Dan kehidupan doa. Karena saya juga. Jarang ibadah. Terus waktu saya ibadah. Saya diarahkan untuk ikut CG. Amin. Nah disitu saya ketemu Bang Torang. Terus saya dimuritkan. Amin. Diajarkan nilai-nilai kebenaran. Ya. Diajarkan nilai-nilai kekristianan. Yes. Lalu. Disitu juga. Saya yang. Apa. Dampak yang saya dapatkan tuh ya. Saya bisa. Apa namanya. Mendalikan diri. Mendalikan diri. Yes. Gak emosional gitu ya. Ya. Sudah. Lebih sabar gitu. Oh puji Tuhan. Itu buah roh loh. Ya. Dalam ketatan itu. Saya juga dapat. Dipromosikan sama Tuhan gitu. Oh ya. Terus ya dalam hal usaha. Saya akhirnya bisa punya usaha. Puji Tuhan. Evan ini setelah ada dalam CG pemuritan dimuritkan. Tahu emosionalnya sudah tidak meledak-ledak. Ya. Saya sudah ketemu. Saya sudah banyak juga. Ada waktu bersama ya. Kita ngobrol. Saya juga memuritkan dia satu waktu. Sekali waktu itu. Tapi Bang Torang ini yang puluhan kali. Nah saya sedikit cerita tahu kehidupan Evan. Nah tapi dia dapat promosi daripada Tuhan justru. Dia dapat pekerjaan. Bahkan punya bisnis. Di tengah-tengah dulu masa lalunya pekerjaannya selalu pindah-pindah. Betul ya Evan. Tidak sampai tahunan, bulan pindah. Bulan pindah. Bulan pindah sampai berkali-kali. Tidak sampai kemana-mana. Tapi ketika dimuritkan. Bahkan Tuhan promosi. Dipercayakan sebuah bisnis. Usaha. Amen Van. Amen. Thank you. Wow. That's good. Wow. Hallelujah. Puji Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang Bang Torang CGL-nya. Apa yang kau lakukan? Apa yang ngedrive? Apa yang membuat kau melakukan? Apa yang kau lakukan? Kepada seorang Evan ini. Pada waktu pertemuan itu semua ada all by design. Saya yakin, saya percaya. Tidak ada kebetulan. Tidak ada yang satu peristiwa pun dalam hidup kita yang terluput daripada Tuhan. Semua God is in control amen. Dan pada waktu itu dikonekkan mereka ini ketemu Evan. Lalu untuk di CGL dan Tengbang Torang ini pasti ada maksud Tuhan. Dan kita dengar kesaksian. Apa yang membuat Torang ini memulitkan, menggembalakan. Atau melakukan apa yang dia lakukan pada Evan. Silahkan. Sebenarnya saya tidak jauh beda dengan Evan dulu ya. Kehidupan saya juga sebelum dimurutkan orang itu kehidupan saya juga amburadul lah kacauku. Jadi saya juga peringkat saya itu jelek. Mudah marah juga perkataan peluang saya sering tidak peduli menyakiti atau tidak menyakiti orang itu. Saya tidak peduli. Pekerjaan juga sama. Bidah-bidah tidak jelas gitu. Dan kehidupan yang paling parah adalah orang tua saya. Hubungan saya dengan orang tua. Dan di keluarga, kacau kok. Sampai satu titik ada teman saya juga. Yang menjadi mentor saya kakak Rohani juga itu. Memberi hidupnya, memberi waktunya itu untuk saya gitu. Wah. Menasihati saya. Amen. Untuk mengajak ke gereja. Mengingatkan doa pagi jam 5 itu pasti di BABAK suruh bangun doa. Suruh baca firman gitu. Akhirnya saya memberi diri untuk. Mau. Mau diajar. Mau beribadah. Di situ saya diajari main gitar, main musik. Sampai satu titik juga diboleh melayani kok. Amin. Boleh melayani juga. Nah dia itu di sela-sela pekerjaannya, kesibukannya juga. Mau memberi diri buat saya. Dan singkat kata itu saya banyak berubah lah kok. Seiring dengan ketaatan saya mau belajar. Amarah saya juga diproses Tuhan. Direndahkan hati saya. Terus mulai pulih saya sendiri dulu kok. Kehidupan saya. Peringat saya menjadi. Saya rasa lebih baik lah. Lebih sabar. Lalu untuk pekerjaan juga. Pekerjaan itu seperti dimudahkan Tuhan. Dan dipertemukan dengan orang-orang yang membantu saya. Memudahkan saya. Beberapa dari jemaat di sini. Orangnya senyum-senyum itu Cepeti. Terima kasih. Juga Kho Johan. Pak Ajin. Beberapa orang itu ditempatkan Tuhan untuk menulis histori yang baik. Wow. Mengguriskan sesuatu. Sampai titik sekarang ini saya. Karis saya ya. Saya bersyukur lah kok. Bersyukur untuk perekonomian saya juga bersyukur. Lalu yang paling saya membuat bersyukur juga adalah. Bahwa seiring dengan saya melayani Evan, melayani Catur, melayani Yohanes. Terakhir dia Mima juga. Dan lain-lain itu. Tuhan itu memelihara orang tua saya. Keluarga saya yang ada di Jogja. Amin. Saya itu besar dalam kekerasan. Jadi saya sering melihat. Dari kecil itu papa sering memukul ibu lah. Terus memukul anak-anak, memukul saya juga. Dan hubungan itu dipulihkan ya. Dan diubahkan. Satu titik itu Tuhan memberi izin orang tua saya. Papa saya itu sakit. Di Sarjito. Dan saya harus ke sana. Dan saya melihat kondisi papa saya itu. Banyak dipakai selang-selang gitu loh. Saya menunjukkan bahwa saya itu mengasih. Sudah berubah gitu loh. Waktu saya tunggu. Terus papa sadar itu. Saya enggak mau bong-bong waktu. Yang dulunya itu mungkin ngomong itu seminggu sekali. Sebulan sekali. Terus saya peluk. Saya cium. Saya bernaikkan diri untuk menunjukkan kalau saya berubah. Saya memberikan maaf. Dan dari situ ada kata yang sangat menyentuh saya. Sedih tapi senang juga. Papa saya langsung ngomong. Puji Tuhan. Bapak senang loh. Nanti kalau Bapak mati itu. Sudah ada yang mendoakan dan mengibadahkan. Secara iman Kristi. Ya. Puji Tuhan. Sampai sekarang itu. Saya sudah seperti sahabat. Bapak itu enggak pernah marah-marah. Merokok tidak. Minum enggak. Sama sekali enggak pernah. Bahkan usaha papa saya itu dilancarkan sampai sekarang ini enggak pernah kekurangan. Amen. Gantung tangan bagi Tuhan kita yang bekerja dengan ajaib. Thank you. Kalau satu orang itu aja bisa mengubahkan saya. Bagaimana mungkin saya enggak mengejarkan ke Evan melakukan. Ya, 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 wow, come on. Hallelujah. Thank you ya. Evan, thank you. Teruslah hidup di dalam kehendak rencana Tuhan. Allah belum selesai dalam hidup kita. Mari kita terus berlangkah maju bersama-sama dengan dia. Tidak ada penyesalan di dalam dia. Justru-justru ada sukacita yang besar. Ya, Tuhan memberkati. Silahkan. Thank you. I bless you. Hallelujah. Saya lanjutkan ada dua atau tiga ayat lagi. Ya, ya, ayat 15. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, hidup Paulus itu patut menjadi contoh bagi kita. Ya, karena Yesus sendiri yang memudidkan Paulus. Dia berjumpa, perjumpaan pribadi yang melihat sinar terang itu. Ya, di dalam waktu-waktunya Tuhan sendiri menjumpai dia. Dia berkata-kata juga kepada dia. Ya, dan ada tiga hal yang kita bisa contoh atau telah dani dari Paulus. Yang pertama pengajarannya. Yang selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua cara hidupnya. Yang selalu juga selaras dengan pengajarannya. Seperti itu. Hidupnya itu menginspirasi. Bukan jadi batu sandungan. Bukan jadi beban. Bagi orang-orang. Bahkan dia memikul beban banyak orang. Murid-muridnya tadi. Yang ketiga penganiayaan dan penderitaannya pun menjadi berkat buat kita. Kekuatan buat kita. Kita ini belum apa-apa. Kalau ada di antara kita yang sudah pelayanan di sini. Ya, saya tahu. Saya pun sudah berkali-kali juga merasakannya. Tapi itu oke. Itu melatih kita. Otot itu harus latihan kan. Supaya kita bisa mengangkat beban yang lebih berat lagi. Disitulah kita bisa lebih kuat istilahnya. Penderitaan dan penganiayaan. Penderitaannya kita ini belum sampai ke sana. Kita bisa bersyukur. Thank you buat kasih karunia Tuhan. Dalam kondisi Paulus pun Tuhan berkasih karunia. Apalagi dengan kondisi kita. Tuhan terlebih lagi cukup berlimpah-limpah. Kasih karunia dalam hidupan kita. Biar kiranya kita semua dituntun. Dari kasih karunia yang satu pada kasih karunia yang berikutnya. Amen. Ad yang ke-16. Segala tulisan yang diahamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidih orang dalam kebenaran. Amen. Kitab suci ini mengajar kita dalam kebenaran. Bapak ibu saudara. Menegur kita bahkan. Atas perbuatan yang salah. Yang keliru. Yang tidak seharusnya. Tidak patut. Seperti itu. Bahkan memimping kita. Kepada yang baik. Setiap perbuatan baik. Seperti itu memuliakan Bapak di surga. Kitab suci berguna dalam segala hal. Di hidup kita. Sebab kita semua perlu diajar. Kita semua perlu. Untuk diperbaiki. Semakin indah. Di pemandangan Tuhan. Jadi bejana yang mulia. Untuk pekerjaan yang mulia. Kita semua juga perlu. Untuk ditegur. Karena kita ditegur. Tanda kita ini disayang. Kalau kita tidak ditegur. Kita ini anak-anak gampang. Betul apa? Tapi justru Allah karena mengasih. Barang siapa ku kasihi. Aku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Dan bertobatlah. Kata firman di wahyu. Ayat 17. Terakhir. Dengan demikian. Tiap-tiap manusia. Kepunyaan Allah. Diperlengkapi. Untuk setiap perbuatan baik. Saya ulangi. Dengan demikian. Tiap-tiap manusia. You and me. Saudara dan saya. Kita semua. Demikian tiap-tiap manusia. Kita semua. Kepunyaan Allah. Diperlengkapi. Untuk setiap perbuatan baik. Dengarkan ini. Kalau kita memakai kitab suci. Yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Melalui hamba-hamba nabi-nabi. Waktu itu untuk menuliskannya. Beda generasi. Beda tahun. Jauh. Tapi semua. Garis merahnya sama. Tentang Yesus Kristus. It's amazing. Itu kalau bukan Tuhan. Tidak bisa. Kalau kita semua. Kita memakai kitab suci. Yang diilhamkan Allah. Sebagai sumber tuntunan hidup kita. Dan kita semua mengikuti petunjuknya. Maka. Kita akan bertumbuh. Menjadi manusia. Kepunyaan Allah. Sempurna. Dan diperlengkapi. Untuk apa? Untuk apa? Baca sama-sama. Setiap perbuatan baik. Iya. Biar melalui setiap perbuatan baik kita. Kita bukan hanya memuliakan. Bapak kita di surga. Kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahkan. Melalui kehidupan kita. Seorang demi seorang pun. Akan mengalih perjumpaan dengan Tuhan. Mengenal Allah. Yang hidup. Allah yang penuh kasih itu. Yang kasihnya memperbaharui. Memulihkan. Mengubahkan. Menyembuhkan. Segala hal dalam hidup kita. Amen ya amen. Puji nama Tuhan. Terima kasih telah menonton.